Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kan bro depan saya ini ada motor X-Ride ya Saya lepasin itu ya Karena tadi Di bagian sini ada Apa ya Sisa kabel yang buang kabel Kabel LED atau apalah Ini motor kasusnya itu Lucu kan bro Lucunya sudah saya lepas Motornya ini itu Dinyalakan itu enak Ya Tapi Diturunin dari standar Itu mati Ya kadang dibelokin gini mati Kadang dibelokin gini mati Kadang dijumplangin gini mati Ya pokoknya ada pergerakan yang membuat Bagian apa gitu ya Getar gitu dia langsung mati kan bro Jadi Agak lucu Ini yang motor saya videoin Yang akhirnya sewak itu Terus saya cas itu Nah yang motor ini Ya Mungkin disini saya coba starter Sepake engkol aja ya Nanti sewak akhirnya mana repot Nah gini hidup ya Motor langsung hidup Dikas enak Dikas enak ya Gak ada masalah Tapi coba saya jumlahin gini kang bro Biar ya Saya jumlahin gini tanganku Mati motornya langsung Lucu ya Nah itu yang membuat saya heran Padahal Kalau dijumlahin gini ya Ini saya jumlahin gini Jadi di bagian sini tuh Gak ada yang Bergerak sama sekali Kayak kabel-kabel itu kan Gak ada pergerakan Terkecuali misalkan Matinya setang Pas dibelokin ya Mungkin bisa kita Prediksi mungkin sekitar Soket-soket Atau apa Kabel-kabel kan Kayak gitu Belok ke kiri mas Belok ke kiri mati ya Mas belok ke kanan mati Gak Ini gak harus Belok ke kiri Ataupun ke kanan Yang penting ada ketaran Dia mati Dibilokin juga bisa mati kang bro Nah ini saya Belokin gini ya Ini kan gak mati ya Kalau dipakai kayak getar gitu Mati dia kang bro Nah ini gak mati Nah ini gak Mati Dia itu Gak selalu matinya itu Karena posisi belok Kalau dirasa ada getaran Entah apa yang getar Mati dia Tapi yang paling sering itu Ketika ini di Jumplangin Atau misalkan kita Mau nurunkan Dari standarnya Itu mati dia Nah gini mah langsung mati Ya saya berpikir Bahwa si kabel itu jelas Aman-aman aja ya Gak ada masalah Kenapa Gak ada masalah Saya bilang Karena ya kasusnya kan Matinya ketika Dijumplangin ya Jadi Yang bergerak itu Menurut saya Kalau di posisi Dijumplangin Atau diturunkan Standar atau apa Itu yang bergerak Yang jelas Itu isi bahan bakar Ya yang tadinya Misalkan ban bakar Gini kan Dijumplangin kan Atau ban bakar Gini ya Kalau bensinnya kurang Mungkin wajar Ini bensinnya Ada Masih banyak malam Nah misalkan Motor itu Biasakan Fitkan full pumpnya Di atas Jadi bensinnya kurang Full pumpnya Nggak nyampe ngisep Terus matikan wajar Ini Si rotak Atau full pumpnya Itu letaknya Di bawah kan bro Bawah tangki Generasi motor dulu Punya yama itu kan Di bawah tangki Kayak gini Jadi walaupun Bensin sedikit Itu ya tetap Masuk Cuman ya itu Tadi Turunkan Kok mati Itu kan Lucu Saya pernah dapat Kasus motor injeksi Seperti ini Waktu dulu Masih yang Megang Anak buahku Kalau nggak salah Itu mati Kayak gini Mati Jadi yang difokuskan Difokuskan itu Kabel Jadi ketika diturunkan Dari standar Itu mati Pernah saya upload Atau belum ya Pernah sepertinya Itu sampai Saya upload Yang komen Paling banyak Komentar itu Kabel 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 Wah itu paling Kabelnya Itu kabelnya Berarti yang komen Itu kabelnya Itu dia kan Nggak nonton Sampai habis Padahal di akhir video Itu sudah jelas Penyakitnya Banyak yang komen Kabel Ala itu paling Masanya kendor Ala itu paling Jangan selalu Disitu ya Jadi Kasusnya motor Ini Hampir sama Dengan motor Yang lalu Saya videoin Mudah-mudahan Penyakitnya Ya sama Kalau yang lalu Penyakitnya itu Di injektor Sini Di injektor Kok bisa Di injektor Kan lucu ya Kok bisa Kalau yang dulu Tapi nggak tahu Untuk motor ini Kenapa bisa Saya sebut Di injektor Karena mungkin Yang dulu ya Injektor itu kan Disini ya Ini kan ada Sambungannya Jadi antara Si nozzle Dengan si L nya ini kan Ada sambungannya Disini banyak Debunya Banyak kotorannya Ya Banyak debu Dan kotorannya Jadi ketika Si nozzle Itu kan Banyak kotorannya Ketika posisinya Ketika posisinya Posisi motor Diam kayak gini Dinyalain Ya dia Nyala aja Tapi ketika Kena goyangan Ya kan Si nozzle ini kan Kena air Air Bensin ya Bahan bakar ya Jadi kena goyangan Si kotorannya itu Bergerak disini Nah Jadi pas Kotorannya itu Bergerak-gerak disini Mengakibatkan Motor mati Itu dulu penyakitnya Seperti itu Cuma nggak tahu kita Motor ini Saya akan coba cek Di bagian sini dulu Bagian pokoknya Sini karena Saya Kenapa ngecek Di bagian sini Ya hasil dari Pengalaman itu Sendiri ya Bukan Saya nggak percaya Kalau penyakitnya Kabel ya Tapi kalau misalkan Di bagian Full pump Misalkan tekanannya Bagus Terus Injektornya Nyemprot bagus Atau nggak kotor Mungkin saya akan Mencari di bagian Kabel Jadi sementara Saya akan cek Di bagian Ini dulu ya Saya cek Tekanan Benbakarnya dulu Jadi saya akan cek Di sini Oke saya cabut dulu Senang Ya Selangnya Coba saya kontak On Oh ini Ngalir apa ini Cap apa ini Gang bu Ini sudah Kelihat Coba on lagi Coba lagi Lucu ya Harusnya kan Kadang kan Kalau nggak mau Cus gitu kan Dia kan Kayak berbes Berbes Tapi berbes Terus itu Terus berhenti Terus berhenti Kayak gitu Jadi lucu Ini Ini bermasalah Ini selang lurus Ujung lurus Kemarin kan Saya pernah bikin video Kalau yang ujung bengkok Dengan ujung Lurus itu berbeda Kalau ujung lurus itu kan Dia lurus Cus gitu Kenceng Kalau bengkok Mungkin bisa aja Merempes-merempes aja Tapi tetap bertekanan Harus yang kayak gini kan Dia kenceng Kalaupun nggak kenceng Misalkan kayak Selang bengkok Dia harus merempesnya Normal Ini coba ya Saya cek Kayak gini Nah dia Padre kontak on Harusnya kalau on kan Cuk gitu Ataupun misalkan rendah ya Cuk Kecil Ataupun Dia rembes Tapi Maksudnya Tapi terus Ini kok Berhenti Cuk Cuk Kayak gitu Ada sekitar dua kali dia Cek lagi Nah ini mulai nekan Tadi Tidak Tadi Tidak Cuman gini Tadi sempet Agak jauh malah Coba cek lagi Oh ini nyembur malahan Oh Tidak lagi Oh Nyembur Tidak Pas Ini saya akan Ngecek bagian Bagian sana Bagian tangkinya Saya akan Buka ya Mungkin Entah filternya Atau Si Rotaknya Atau apalah Pokoknya saya mau Lepas dulu Bagian tangkinya Oke Ini sudah saya Lepas selangnya Ini mau saya Kontak Onkan Lihat ya Di Bagian Sini Moncong Dari full pump Itu kita Lihat Ini mau saya Onkan ya Saya kontak On Nah Kayak gini Nah Jadi pertama Saya kontak Teg gitu ya Dia kan Nyalanya sekitar Tiga detik Bukan lah ya Jadi pertama kan Ngut Kayak gitu Biasanya kan Langsung Mengalir Deras gitu ya Ngut Kayak gitu ya Ini cuma Ngut Langsung Turun Jadi pertama Di on Kan aja Dia langsung Shoot Tapi setelah itu Langsung turun Ngut Langsung turun Kayak gitu Berarti masalah Terjadi pada full pump Tekanannya Kurang ya Entah full pump Entah Filternya kotor Atau apa Ini juga Netes terus loh Kang bro Harusnya dia Nggak netes terus Biasanya Kalau netes terus Kayak gini Dari Full pumpnya Bukan rotaknya ya Biasanya cangkangnya Tapi biasanya Kita nggak tahu Saya akan coba buka aja ya Ini kan bro Ini full pumpnya Sudah saya cabut Jadi Motor ini tadi kan Melihidup ya Ini ada beberapa kotoran Di bagian full pump Di bagian Bawahnya ya Karat lah ya Kalau karat ini Tidak Mempengaruhi Tekanan Jadi nggak Mempengaruhi Tekanan Misalkan kotor Karat kayak gini Nggak Mempengaruhi Tekanan Tapi ya Tetap dibersihkan Cuman Dia tidak Mempengaruhi Tekanan Dia hanya Berpengaruh Misalkan Ini kecampur Di tangki Ini kan posisinya Di tangki Tangki Goyang-goyang Ini kan Kotorannya kan Akan naik Mumbul Akhirnya jadi Keruh ya Bensinya Jadi keruh Kehisap Full pump Bisa jadi Merbet Nah itu Kalau Merbet Bisa jadi Tapi Kalau Membuat tekanan Lemah itu Enggak Ya Oke Kawan Buruh Ini Setelah Saya Sedikit Bersihkan Buka Sedikit Saya Video Memang Untuk Ini Sudah Pinter-pinter Kabel Kalau Yamaha Itu Enggak Pakai Honda Langsung Honda Itu Langsung Teg Gitu Mancep Enggak Enggak Ada Sama 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 Kalau Ini Masih Ada Sedikit Kesini Bahkan Terkadang Masih Bisa Kesini Kalau Generasi Yamaha Yang Setelah Ini Misalkan Kayak Jupiter Z1 Terus Yang Generasi Sekarang Yang Rotaknya Besar Itu Dia Sudah Memang Rapet Sekali Kalau Kita Tiap Ini Enggak Ada Ngobos Sama Sekali Pasang Ini Saya Disini Tadi Ini Saya Miringkan Tangkin Karena Saya Hisap Tapi Saya Selang Bensin Saya Selang Jadi Ini Ini Hasil Dari Bahan Bakarnya Bensin Lihat Di bawah Nah Kuning Semakan Bawah Lihat Saya Ambil Yang Gambarnya Lebih Ada Gimana Oh Enggak Kelihatan Nah Ini Lihat Tuh Iya Kan Kelihatan Kan Ada Airnya Kuning-kuning Ini Air Campur Karat Ya Jadi Di Disamping Full pump Sepertinya Seperti itu Ini Juga Berpengaruh Bisa Juga Yang Paling Berpengaruh Ini Tadi Kalau Ada Air Terlalu Banyak Di Dalam Itu Walaupun Si Rotak Ini Bisa Nyedat Apapun Air Bisa Bensin Bisa Tapi Dia Akan Macet Macet Gambuh Karena Air Ya Kalau Murni Air Aja Mungkin Enggak Tapi Kalau Murni Air Sama Bensin Ataupun Sama Karat Dia Akan Macet Macet Ini Tadi Gak Bisa Nembak Langsung Saya Juga Bisa Berpikir Ininya Karena Posisi Kalau Misalkan Ini Contoh Tangki Yang Posisi Di Standar 2 Kayak Gini Terus Saya Turunkan Standar Misalkan Kayak Gini Jadi Kalau Standar 2 Kayak Gini Enggak Nyangkut Misalkan Tangki Di Tangki Pas Diturunkan Si Air Kelisep Terus Motor Mati Bisa Juga Karena Setiap Ada Pergerakan Ada Getaran Motor Ini Mati Bisa Juga Dikarenakan Pergerakan Dari Si Air Pada Tangkinya Ini Jadi Segit Aja Jadi Tebakan Pertama Saya Nebaknya Disamping Tekanannya Lemah Si Tangkinya Juga Ada Airnya Gitu Ya Saya Pasang Dulu Oke Ini Sudah Saya Pasang Kembali Bensin Saya Tambah 2 Liter Karena Bensin Sedikit Ada Airnya Juga Terus Apalagi Gak 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 Gitu Injektor Gak Saya Bersihkan Gak Saya Buka Karena Saya Berasum Berpikiran Kalau Motor Ini Masuknya Ke Injektor Aja Sudah Gak Normal Jadi Gak Saya Apakan Injektor Kalau Kang Bro Mau Dinyerpis Yos Serpis Aja Gak Gak Bagus Ini Saya Coba Nyalakan Ya Oke Langsung Nyala Coba Di Belok Belok Getar Getarin Aman Ya Aman Coba Jemping Ini Jemping Kayak Gini Tadi Kan Di Jumlah Jumlah Gini Mati Ini Gak Mati Sudah Ini Belum Saya Bawa Coba Saya Turunin Karena Ini Motor Diturunin Langsung Mati Tadinya Jadi Yang Saya Cek Cuman Saya Gini Kan Gini Kan Sudah Mati Ini Coba Saya Oke Motor Ini Dinyalakan Sudah Enak Sudah Nyaman Tidak Ada Masalah Sepertinya Tidak Bisa Ngecek Nyeubah Secara Sambil Jalan Gas 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 Sebelum Saya Bongkar Diga Enak Cuman Tadi Begitu Kena Getaran Sedikit Mati Ini Biasa Motor Yang Sering Ditanyakan Sama Teman Teman Yaitu Kena Lubang Mati Kadang Jalan Jelek Mati Terus Belok Mati Macem Macem Ya Itu Ya Bisa Jadi Bisa Kabel Bisa Juga Kayak Ini Kasusnya Ada Airnya Di Dalam Jadi Yang Paling Berpengaruh Pada Motor Ini Yaitu Air Yang Air Ada Di Dalam Tadi Dalam Tanggih Jadi Begitu Airnya Itu Naik Turun Gini Gini Begitu Ke Hisep Masuk Ke Rotak Dia Langsung Mesin Mati Begitu Start Lagi Hidup Lagi Begitu Goyang Goyang Air Masuk Lagi Mati Sama 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 Di Karburator Kalau Motor Karburator Airnya Kan Begitu Dinyalain Mau Langsam Digas Langsung Mati Kayak Gitu Biasanya Kayak Gitu Cuma Bedanya Kalau Karburator Biar Digoyang Goyang Dia Tetap Tidak Mati Karena Sistem Dari Main Jet Sama Pilot Jet Itu Beda Ketinggian Jadi Kalau Digas Mati Karena Si Main Agak Rendah Agak Dalam Jadi Yang Kehisap Duluan Misalkan Ada Air Airnya Letak Di Bawah Jadi Yang Ngisep Si Main Jet Duluan Jadi Pilot Jet Cuma Mengambang Di Atas Jadi Yang Sepuyar Kecil Tetap Aman Saja Kecuali Si Karburator Memang Penuh Full Dalam Mangkuk Karburator Itu Penuh Full Air Itu Tidak Mau Hidup Sama Sekali Ini Kasusnya Motor Injeksi Jadi Dia Tidak Berpengaruh Pada Kayak Main Jet Begitu Full Pump Kepasang Kayak Gini Ini Air Disini Misalkan Ini Bensin Sampai Sini Air Di Bawah Gini Begitu Motor Goyang Goyang Akhirnya Itu Kocak Gini Kocak Kehisap Sama Full Pump Langsung Merespon Mati Kayak Gitu Ya Karena Gak Bisa Disemprotkan Oleh Injektor Kayak Gitu Terus Begitu Motor Dijamkan Dihidupkan Enak Aja Begitu Motor Diturunkan Kayak Dijumplangin Tadi Air Langsung Goyang Di Bawah Mati Lagi Kayak Gitu Semoga Video Bermanfaat Barangkali Kang Pro Punya Motor Yang Kasus Yang Sama Kabel Sudah Dicek Semua Aman Tapi Motor Masih Mati Entah Turun Standar Mati Jalan Jelek Mati Ya Ataupun Ya Kasus Bisa Jadi Penyakitnya Ya Ada Air Pada Tangki Semoga Video Bermanfaat Wabili Topik Wabili Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh